Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami, pemirsa puluhan warga desa panjang kudus keruduk kantor balai desa panjang. Mereka menuntut agar keberadaan kandang ayam di dekat pemukiman untuk ditutup operasionalnya. Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan pemilik usaha kandang ayam petelur saat audiensi di aula balai desa. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama setelah ditengahi oleh kandis tertempat. Kedatangan sejumlah warga desa panjang terkait penolakan pendirian kandang ayam di lingkungan yang berdekatan dengan pemukiman warga. Salah satu perwakilan warga desa panjang menyampaikan, keberadaan kandang ayam tersebut sudah meresahkan warga. Mulai dari bau yang tidak sedap akibat kotoran kandang, hingga banyaknya lalat di pemukiman dan membuat tidak nyaman. Selain itu pendirian kandang terkesan sembunyi-sembunyi dan tidak meminta izin pada warga sekitar. Banyak merasakan ya, dari kandang tenang ayam itu merasakan warga. Sementara polusinya, udara, bau yang menyengat, kotorannya itu larinya kemana itu tidak ada sama sekali. Izin usahanya pun sampai sekarang tidak dikantonginya ya. Dan kita langsung to the point aja indingnya supaya segera dimusnahkan, dalam arti ditutup. Keluannya itu kalau sore, selalu pada masuk ke rumah warga. Terus kotorannya itu kan buangnya kan nggak ada tempat pembuangan kotoran. Nah, otomatis berdampak langsung kan, misalnya ada hujan kayak gini ya. Sementara Kepala Desa Panjang Eko Oktavien mengatakan, pihak pemerintah desa sudah mengirimkan surat permohonan pemilik agar bisa mengurus izin. Namun hingga beberapa kali surat peringatan diberikan yang bersangkutan tidak menghiraukan. Kita simpulkan bahwa izin yang kami minta dari pemerintah desa sampai hingga hari ini belum bisa diberikan. Untuk itu dari warga juga masih merasa keperhatan bahwa di lingkungan mereka masih berdiri kandang ayam. Karena warga sangat terganggu baik dari udaranya, ada pencemaran baik dari air, terus ke udara dan juga selaratnya. Yang sehat mengganggu warga. Dari hasil audiensi tersebut akan dikembalikan kepada dinas terkait untuk menindaklanjuti keberadaan kandang ayam petelur di Desa Panjang RT1 RW3. Mas Rukin, Simpang 5TV, melapor. Semoga. Semoga. Semoga.